Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita akan bermain lagi Roblox Lux Piece ya kita akan nge-showcase kalian kita akan nge-review bukan buahnya bukan buahnya jangan liat buahnya jangan liat buahnya kita akan review True Triple Katana ya ini gue baru selesai farming buat ini ya ini gila banget sih lama banget 350 temen-temen biasa kan paling mentok besi 300 ini sampai 350 lho baru kali ini gua farming sampai 350 dan karena gua nggak pakai double mastery ya nggak pakai dua kali mastery jadi lama temen-temen jadi ya mohon dimaafkan saja oke oke ini yang pertama pukulan dulu ya basic attacknya dulu ya kayak gini nih DMK juga Oh gue masih lupa luar biasa coba lagi hmm segitu ya lumayan ya oke jadi ya DMK gitu temen-temen ya karena dia pakai dua flamingo glasses tuh jadi ada defense juga 8% dan dia juga tinggi ya bountinya jadi dapat defense tambahan sih itu lumayan banget coba kita kasih puniser nih kita coba kesipuniser ya sekitar segitu ya dan dia hampir mau mati hampir mau setengah darah liat satu kali gebuk temen-temen ini gede banget sih DMK kalau kalian ke NPC itu DMK sekitar 1200 ya tuh sadis-sadis gila banget gede banget temen-temen kalian lihat tuh apa coba ini pedang apa yang DMK 1200 kali saya pukul hahaha itu sekali kalian kombo aja udah mau 3000 temen-temen tuh lebih malah parah-parah ini sakit banget sih gue demen banget sama pedang ini entah kenapa kayaknya ini bisa ke dari Yoro deh ya nggak sih apa enggak ya Yoro lebih sakit ya nggak tahu sih gue nggak tahu sih kalau pukulan basicnya Yoro berapa ya tapi ini sakit sih temen-temen pukulan basicnya itu sakit gitu gue ngebunuh ngebunuh ngancurin factory lah itu cuman pakai pukul-pukul begini doang serius cepet banget kalau nggak usah pakai skill ya kan pukul-pukul gini aja berapa detik udah 3000 3000 3000 gitu loh itu lebih cepat daripada kalian pakai-pakai skill kayak gini-gini ya Aduh mati sipuniser Aduh a few moments later one hit anjay itu skill kedua teman-teman nanti dulu ya kita ke skill pertama dulu ya Wolfeng Rush ini ini sebenarnya kayak teleport maju ke depan gitu sih kalau kalau ngelihatnya jadi agak jauh kayak gini kita coba ya tuh kayak gitu ya teman-teman ya dari itu demeknya sakit sakit coy waktu itu pernah ke orang kalau ngasal 2000 nih kita coba tes ke dia ya disuruh tes ke dia kan tuh kena berapa tuh kena nggak tuh kena ya coba kita lagi ya coba lagi ya coba ya tuh 2000 demeknya kan Oh demeknya 1200 salahnya orang ini bener ya 1200 ada demeknya skill pertama loh temen-temen dan itu dia teleport ya enak banget jadi misalnya kayak gini nih itu Wah gila lihat demeknya sakit kan sakit kan sadis teman-teman ini pedang enak gitu tapi emang dapetin agak susah ya jadi kalian masih sabar-sabar lalu skill pertama udah kayak gitu ya kalau kalian mau lihat lagi kayak gini di agak jauhin dikit dong agak jauhin dikit ya supaya kelihatan seberapa jauh jaraknya segitu jauh banget jauh banget tapi bisa kalian pakai ke bawah juga ya jadi jadi nggak nggak selalu kayak kayak telepon maju ke depan gitu dia tuh bisa kayak gini tuh kayak gitu itu enak juga sih bisa dipakai kalau misalkan VVP ya kalian mau engage musuhnya udah kalian tinggal ke atas ke bawah juga itu sakit banget kena semua setnya jadi ya jadi hitnya itu kena semua gitu kalau kalau kalian lurus gua nggak tahu sih kena semua apa enggak tapi gua rasa kalau ke bawah gitu hitnya pasti kena semua sih tuh kayak gitu ya itu pasti kena semua Oke kalau gitu kita sekarang ke skill kedua ya yang seperti tadi kalian udah lihat ya nge-one-hit si punisher wanit teman-teman itu sakit parah kalian lihat nih dan ini efeknya juga demen banget sih kalian lihat ya buh buh terbang ya teman-teman gitu kita pakai terbang sakit kan sakitlah parah-parah sakit banget enak banget ini skill enak banget karena jaraknya jauh ya temen-temen kita coba sih temen-temen ini sakit banget padahal masternya baru segitu ya kalau Max pasti Demeknya lebih lebih sakit lagi sih ya itu aja sih skill-skillnya cuma dua ya Kenapa pedang itu cuma dua gitu skillnya padahal ini pedang mythical ya oh iya ini pedangnya masuknya mythical ya teman-teman kalau kalian nirain legendary bukan ini mythical jadi setara sama Yoru harusnya ya kalau dilihat dari skill-skillnya masih emang iya ya harusnya setara sih kalian lihat aja dah jaraknya jauh banget teman-teman ini parah banget sih parah jaraknya jauh banget masalahnya boom itu sakit ya kalau nggak sakitnya apa-apa deh ini sakit cuy kena NPC itu ya sekitar 1600 lah kalau kena orang buh yang lebih enaknya lagi ini bikin dia terbang sih temen-temen ya tuh dari seperempat lu dia ada dia mentok loh darah ini ya levelnya mentok loh dia si Ubay Ubaynya mentoknya kena pukul coba gue tanya berapa Max temen-temen darahnya Max mantap gak tuh berapa tuh darahnya hampir 6.000 kayaknya hampir 6.000 ya dipukul tuh seperempat bilang kena Dragon Hurrican gila gak sakit banget di pedang tapi temen-temen sebenarnya kalau kalian mau lebih sakit lagi ya kalian harus berani maju sih lalu kalian pukulin sendiri ya karena yang sakit tuh iiii sebenernya temen-temen pukulan kayak gini sakit banget kita coba ya kalau kita pakai pukulan berapa lama ini gue biasa kalau Engage kayak gini gue pakai water body karena gue fishman ya udah gue pukulin aja kelar lihat seberapa cepat itu ini sekarang kita akan coba lawan boss ya kita 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 coba cara kayak gitu ya ini sakit parah banget temen-temen kita akan coba lawan siapa ya doflamingo kali ya let's go kita coba lawan doflamingo oke kita sudah sampai di doflamingo sekarang kita coba Regen dulu kali ya Oh ya temen-temen di update 9 ini NPC nya tuh kayak dirubah semua gitu ya pakaiannya gue nggak tahu kenapa kayaknya gara-gara copyright sih dia mencoba untuk menghindari copyright atau gimana gitu karena lihat bajunya bajunya jadi ya begitu enggak enggak bugil lagi bisa bugil kan doflamingo atasnya sekarang enggak ya ada bajunya yang di luar juga situ si Trevor juga berubah kan Fujitora juga berubah ya sekarang jadi kayaknya semua dirubah sih mungkin untuk menghindari copyright atau gimana gitu oke sekarang kita mencoba untuk ngelawan dia ya ini di nyawa yang pertama kita akan coba pakai yang cara gua tadi ya yang kita pukul-pukul doang itu sakit banget sih temen-temen kita coba ya water body kalian lihat dameknya setengah darah teman-teman setengah darah hai kalian coba pukul-pukul doang setengah darah gila banget ototot sakit jangan sampai mati lucu udah kalau mati jadi kalian nggak perlu takut ya kalau punya water body ya makanya gue sangat menyarankan banget sih kalau kalian jadi fishman udah jadi user pedang aja nggak takut cuy karena dameknya jadi jadi kecil banget kalau kalian pakai water body gila sadis apa ini doflamingo kalian sendiri ya sadis temen-temen itu gue cuman pukul-pukul temen-temen cuman begini cuman pukul-pukul doang gila nggak sakit ini emang sakit gimana ya jadi kalau kalian punya ini ya buat congratulations ya karena memang sakit banget terutama pukulan ini kayak begini ya ini sakit banget sih jadi kalian mesti kalau kalian punya pedang ini ya kalian mesti mengubah cara bermain kalian yang biasa pakai skill gini-gini nih lebih ke pukulan kayak begini-begini karena itu lebih worth it lebih sakit ya kalian bisa bisa kombo orang one hit kayak gini bisa langsung mati loh temen-temen karena masak kita ya sekarang kita akan coba pvp lah lawan si ubah ini yang tadi ya si ubah yang dari Max dari Max temen-temen gue nggak yakin bisa menang sih kita cobalah ya let's go pvp Oke sekarang kita akan coba pvp ya dia kayaknya pedangnya siswi deh kalau nggak salah ya go udah go kita lawan aja langsung ya Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya hanya melakukan ukuran punya kesus необходimu outro fantasy Punisher ya, udah berapa kali tuh dia Ya, emang begitu Kalau teman-teman nyari Legendary Sword ya Kemarin juga gue bantuin orang kan, gue udah ketemu tuh Dia tinggal jalan ke gue doang Teman-teman, dia nge-dispawn Emang begitu, emang sulit dapetinnya, jadi kalian mesti sabar Sabar aja Jangan mudah putus asa lah Kalau kalian mau ngedapetin perang ini Karena memang worth it untuk didapetin ya Oke, teman-teman, terima kasih Sudah menonton video ini Ini kenapa gue ngambil muter kepalanya Jangan lupa like, jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya Supaya komunitas kita semakin berkembang And I'll see you guys in the next video Bye-bye Ciao Bye-bye Sub indo by broth3rmax